Intro Halo, ini cerita saya. Sebut saja nama saya adalah Melati. Saya ingin berbagi cerita pengalaman aneh saya saat berasrama di Semagah. Pada saat itu, saat asesmen nasional diadakan di sekolah, angkatan kami menginap di asrama. Hanya ada beberapa anak yang menginap, mungkin sekitar 30-an anak. Satu kamar diisi oleh 4 orang anak di dalamnya, tetapi di kamar yang saya tempati terdapat 8 orang karena kami pikir lebih seru jika semakin ramai. Hal janggal mulai terjadi pada saat setelah kami membersihkan kamar dan memutuskan untuk mengobrol santai. Saat kami sedang bercanda tawa, tiba-tiba kami mendengar suara ketukan pintu. Karena saya pikir itu teman saya, saya akhirnya menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Iya, masuk aja. Tetapi, setelah ditunggu-tunggu ternyata tidak ada yang masuk. Barulah saya berjalan keluar untuk membukakan pintu dan melihat siapa yang mengetuk. Saat saya membuka pintu kamar, ternyata tidak ada seorang pun di situ. Saya kembali duduk bersama teman-teman saya untuk melanjutkan ngobrol kami. Saya berusaha untuk biasa-biasa saja dan tidak memperdulikan hal tersebut. Tetapi, tiba-tiba hal sama terjadi. Ada yang mengetuk pintu kamar kami. Dengan gegah, saya langsung membukakan pintu itu dengan cepat agar menangkap basah orang yang sedang iseng ini. Sama seperti sebelumnya. Saat saya membukakan pintu, ternyata tidak ada siapapun di situ. Saya sedikit kesal. Dan semenjak kejadian itu, saya berpura-pura untuk tidak mendengar jika ada yang mengetuk pintu. Tetapi, hal aneh lain terjadi. Setelah kejadian ini, pintu lemari di dekat WC mengeluarkan suara dan membuat saya terkejut. Saya memberanikan diri untuk mengecek. Tetapi, lagi-lagi tidak ada apa-apa di dalamnya. Dan puncaknya adalah di hari kedua. Di mana kami sekamar pergi ke atas atau bisa dibilang gedung sekolah untuk berfoto bersama. Tetapi karena saya merasa lelah, saya pulang ke asrama duluan. Dan teman-teman saya mungkin sekitar 5 meter ada di belakang saya. Saat saya memasuki kamar seorang diri sambil memainkan ponsel, tiba-tiba pintu kamar di depan saya seperti dibanting. Seperti ada seseorang yang kaget karena kedatangan saya dan cepat-cepat menutup pintu. Kira-kira keadaannya seperti itu. Seketika saya kaget dan terdiam saat melihat pintu itu tertutup secara tiba-tiba. Hingga salah satu teman saya mendatangi saya. Hei, kamu kenapa? Hah? Tahu, enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Semenjak saat itu, saya mulai terbiasa tentang keanehan semagah. Ya, walaupun memang bisa dibilang cerita saya belum seberapa dibandingkan dengan cerita kakak-kakak lainnya. Terima kasih telah menonton!